Halo Creative People, balik lagi nih sama kita di FYI. Sekarang makin banyak ya konten kreator yang bermunculan. Nah, beberapa dari mereka ada yang merekam video sendiri. Tapi ada juga yang memakai jasa videografer loh Creative People. Kalau kita ngomongin videografer nih, yang kalian tahu pasti seorang videografer butuh kamera kan Creative People. Sebetulnya nggak cuma kamera doang loh yang mereka butuhkan, ada beberapa aksesoris tambahan yang mereka butuhkan untuk melakukan proses syuting loh. Nah, buat kalian nih yang mau jadi videografer, kali ini kita mau kasih tahu nih beberapa aksesoris tambahan untuk seorang videografer. Nah, aksesoris yang pertama nih Creative People. Kalian membutuhkan shoulder rig. Kegunaan dari shoulder rig ini untuk menstabilkan kamera agar video yang dihasilkan tidak getar dan goyang. Walaupun penggunanya bergerak ke sana kemari untuk mengambil angle yang pas. Cara kerjanya mudah kok. Shoulder rig ini tinggal disangkutkan ke pundak penggunanya. Dengan begitu, beban kamera disalurkan sepenuhnya ke pundak. Sehingga, getaran yang ada bisa diminimalisir loh. Aksesoris yang kedua, kalian juga membutuhkan tripod ya. Tripod ini, kegunaannya adalah untuk menstabilkan kamera juga ya. Selain menstabilkan kamera, tripod juga berfungsi untuk mempertahankan angle kamera agar tidak berubah-rubah. Ada beberapa teknik yang bisa dipakai dengan menggunakan tripod loh Creative People, yaitu teknik steel, panning, dan juga tilting ya. Cara menggunakannya mudah kok Creative People. Yaitu, kalian tinggal membuka kaki-kaki tripod ini, lalu meletakkan kamera di atasnya. Asesoris yang ketiga, kalian juga butuh slider loh. Kegunaan dari slider ini adalah untuk mendapatkan efek sinematik yang tidak bisa didapatkan dari tripod loh. Efek sinematik itu didapatkan karena bentuk slider yang seperti rel dan memiliki release pad tempat kita menempatkan kamera. Sehingga kamera bisa digerakkan ke kiri atau ke kanan dan juga bisa ke belakang dan ke depan secara halus loh. Cara menggunakannya mudah kok. Kalian tinggal memasang stand slider di kiri dan kanan kalian, lalu pasang rel slider di atas standnya ya. Setelah itu, kalian tinggal menaruh kamera kalian di atas release padnya ya Creative People. Asesoris yang keempat, kalian membutuhkan filter juga ya. Filter ini kegunaannya adalah untuk menghasilkan efek tertentu pada hasil video. Secara teknisnya, untuk meningkatkan warna, mengurangi cahaya yang terlalu terang, dan bisa juga nih untuk melindungi kaca lensa juga. Cara menggunakannya mudah kok Creative People. Kalian tinggal menempelkannya di lensa kalian ya. Dengan begitu, kalian sudah bisa merasakan efek dari filter ini loh. Asesoris yang kelima, kalian juga membutuhkan microphone. Kegunaan dari microphone ini untuk merekam suara yang lebih jelas dan jernih. Karena, bila hanya merekam suaranya lewat mic kamera, hasilnya akan kurang maksimal. Maka dari itu, suara videographer butuh banget nih microphone. Cara menggunakannya mudah kok Creative People. Kalian tinggal memasangnya di atas kamera kalian ya, dan menyolok kabelnya di lubang mic ya. Tapi microphone juga bisa loh dipasang terpisah dengan kamera, yaitu dengan audio recorder. Asesoris yang ke-6, kalian juga butuh audio recorder. Seperti yang kita bahas tadi, kalau microphone bisa nih dipasang di audio recorder. Kegunaannya itu, untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih, dan jauh lebih baik dari rekaman kamera langsung loh Creative People. Audio recorder pun, mampu merekam tanpa adanya microphone loh. Cara menggunakannya mudah kok. Kalian tinggal mengatur settingan besar rendahnya suara yang masuk. Setelah itu, kalian tinggal tekan tombol record ya, agar audio recorder mulai merekam suara. Asesoris yang ke-7, kalian juga membutuhkan LCD monitor ya. Kegunaan dari LCD monitor ini, adalah untuk melihat detail-detail video yang kecil, yang kurang terlihat, jika hanya menggunakan monitor kecil yang ada di kamera. Cara menggunakannya mudah kok Creative People. Kalian tinggal mencolokkan kabel monitornya ke kamera kalian ya. Lalu, bila kalian memiliki banyak kru, monitor bisa dipantau oleh seseorang, terpisah dari kamera loh. Tapi, jika kalian hanya sendirian, kalian perlu nih, menggunakan shoulder rig, yang memiliki bracket, untuk menaruh LCD monitor tersebut. Asesoris yang ke-8, kalian juga membutuhkan clapperboard. Kegunaan dari clapperboard ini, adalah untuk membantu editor, saat tahap editing loh Creative People. Bunyi clap yang dikeluarkan dari clapperboard ini, akan membantu sinkronisasi, antara video dan audio, saat tahap editing ya. Selain itu, clapperboard juga berguna loh, untuk memberikan informasi-informasi penting, yang terkait dengan scene yang akan direkam. Sehingga, editor tidak bingung, saat sedang mencari scene-scene mana yang ia butuhkan. Cara menggunakannya mudah kok Creative People. Kalian tinggal menulis informasi apa saja, yang dibutuhkan, saat sedang ingin tag. Lalu, kalian tinggal membenturkan bagian atas, dan bagian bawah dari clapper ini ya, sehingga menimbulkan bunyi clap, yang menandakan shape tag ya. Asesoris yang ke-9, kalian juga butuh lighting ya. Kegunaan dari lighting ini sendiri, adalah untuk menambah pencahayaan yang kurang. Biasanya, saat shooting outdoor di siang hari, lighting ini tidak terlalu diperlukan. Tapi, jika saat shooting malam hari, atau kalian sedang shooting di indoor, nah, kalian butuh banget nih lighting, untuk membantu proses shooting kalian ya Creative People. Cara menggunakannya, kalian tinggal mengatur intensitas cahaya yang diperlukan, lalu, kalian tinggal mengarahkannya ke objek yang akan di shoot. Tapi, kalian juga harus berkomunikasi nih, dengan kameramen kalian. Jika cahaya yang diberikan masih kurang, atau malah terlalu terang. Asesoris yang terakhir nih Creative People, ada satu asesoris, yang gak ketinggalan pentingnya. Kalian butuh nih, tas kamera. Karena, kegunaan dari tas kamera ini, selain untuk menyimpan kamera, kalian bisa juga menyimpan lensa kamera kalian, yang sedang tidak digunakan. Atau, kalian bisa juga nih, untuk menyimpan baterai kamera kalian, dan juga, untuk menyimpan kartu memory kalian ya. Nah, itu dia nih Creative People, beberapa asesoris tambahan, untuk seorang videographer. Kalau kalian tahu, beberapa asesoris tambahan lainnya, yang gak disebutin tadi, kalian bisa komen di bawah ya, biar kita sama-sama belajar juga. Terima kasih ya, sudah menonton video FYI dari kami. Semoga, video kami bisa bermanfaat ya, buat Creative People. dan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, channel kami. Jangan lupa juga ya, share video ini, ke teman-teman kalian, agar mereka bisa tahu juga nih, informasi-informasi dari kami ya. Sampai jumpa lagi ya, Creative People. Sampai jumpa lagi ya.